Fans K-pop memang nggak main-main. Fans BTS di Filipina merayakan 8 tahun debut boyband K-pop itu dengan sebuah proyek yang cukup sensasional tapi keren, yaitu mengadopsi 8 ekor paus bungkuk. Dalam proyek berjudul Wellian is Finally Heard, Army Filipina, sebutan untuk fans BTS, telah mengadopsi paus dari Babuyan Marin Corridor, Provinsi Kagayan, melalui Baliena.org. Baliena.org sendiri adalah sebuah organisasi nirlabat yang melakukan konservasi dan penelitian tentang paus bungkuk serta lumba-lumba. Diberitakan oleh media lokal ABS-CBN News, anggota Army Filipina memberikan 20 ribu peso atau sekitar 5,9 juta rupiah kepada Baliena.org sebagai donasi untuk membantu organisasi melakukan penelitian tentang paus dan lumba-lumba. Sebagai gantinya, 8 ekor paus bungkuk dinamakan sesuai dengan nama anggota boyband BTS, yaitu Kim Namjoon atau RM, Kim Seokjin atau Jin, Min Yoon Gi atau Suga, Jong Ho Seok atau J-Hope, Park Ji Min, Kim Taehyung atau V, dan John Jong-kuk, serta nama fandom BTS Army. Adopsi paus bungkuk tersebut merupakan salah satu dari beberapa proyek Army Filipina untuk merayakan ulang tahun debut BTS pada 13 Juni mendatang. BTS PH atau BTS Filipina adalah salah satu fanbase terlama di negara itu yang juga memimpin proyek tersebut dan mengajak 16 fanbase lainnya untuk ikut serta. Namun, Army KVT fanbase lah yang pertama kali mencetuskan ide mengadopsi paus bungkuk, hewan yang ada dalam lagu BTS berjudul Wellian 52. Karena paus adalah simbol penting dalam fandom Army, kami memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan paus, dan disanalah kami memutuskan untuk bekerjasama dengan baliena.org, kata Fritzy Alojepan, seorang admin BTS PH. Lagu Wellian 52 sendiri bercerita tentang perasaan kesepian dan memang terinspirasi dari paus 52Hz yang dijuluki sebagai paus paling kesepian di dunia. Joe Murray Acebis sebagai pendiri baliena.org mengaku kagum bahwa klub penggemar, terutama Army, dapat membantu organisasi konservasi. Menurutnya, fans biasanya tidak terlibat dalam hal-hal seperti ini, tapi Army lebih sadar tentang apa yang sedang terjadi dan menggunakan pengaruh mereka untuk membuat perubahan. Sebagai info, dalam program adopsi paus yang dilakukan baliena.org, seekor paus bisa diadopsi dan diberi nama selama satu tahun seharga 2.500 peso atau sekitar 746 ribu rupiah. Mereka yang mengadopsi paus akan menerima paket berisi sertifikat, foto ekor paus yang diadopsi, dan boneka. Selain proyek adopsi paus, beberapa fanbase Army Filipina juga melakukan proyek amal dan donasi lainnya. Wah-wah, ternyata menjadi fans K-pop bukan hanya untuk hiburan saja, tapi juga bisa membuat dunia menjadi lebih baik.